Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya akan membahas tentang beruang madu beruang madu atau dalam artinya hera alartos malainus termasuk familia ursidae dan merupakan jenis panik kecil dari kedapan jenis beruang yang ada di dunia beruang ini adalah fauna khas provinsi Bungkulo sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut beruang madu juga merupakan maskot dari kota Balikpapan beruang madu di Balikpapan dikonservasi di sebuah hutan lindung bersama nama hutan lindung sungai Wayne fisiknya panjang beruang ini sekitar 1,40 tinggi punggungnya 70 cm dan beratnya sekitar antara 50 sampai 65 kg bulu beruang ini cenderu pendek, berkilauk dan pada umum hitam matanya berwarna coklat atau biru secara itu hidungan aktif lebar tetapi tidak termoncong jenis bulu beruang madu adalah yang paling pendek dan harus diberikan dengan beruang lainnya berwarna hitam kelam atau hitam kecoklatan di bawah bulu lehernya terdapat tanda yang unik berwarna orangnya yang dipercaya menggambarkan matahari terbit berbeda dengan beruang madu dewasa bayi beruang madu yang baru lahir memiliki bulu yang lebih lembut, tipis dan bersinar karena hidupnya di pepohonan maka tapak kaki bulu ini tidak berbulu sehingga ia dapat bergerak dengan kecepatan hingga 40 km per jam memiliki tenaga yang sangat kuat kepala beruang madu relatif besar yang merupai anjing yang memiliki tingkat kecil dan berbentuk bundar beruang jenis ini memiliki lidah yang sangat panjang dan dapat dipanjangkan secara kondisi alam untuk mengarikan madu dari sarang lebah di pepohonan selain itu lidah yang panjang lidah madu sendiri panjang sekitar melebihi 25 cm yang digunakan untuk melangkap sarangga kecil di pepohon beruang ini juga memiliki penjumpaan yang tajam memiliki penjumpaan yang sangat tajam dan memiliki kuku-kuku yang panjang di keempat lenganai digunakan untuk mempermudah mencari makanan beruang madu lebih sering berjalan dengan 4 kaki dan sangat jarang dan sangat jarang berjalan dengan 2 kaki seperti manusia dengan beruang ini cukup lebar dengan kuku-kuku yang melengkung setelah berlubang yang memudahkan melanjut pohon kuku tangannya itu melengkung yang digunakan oleh beruang ini untuk menggali rayap, semut, dan sarang lebah dan beruang yang sedang mencari madu akan segera menghancurkan kayu yang masih hidup dan segar bahkan berusaha untuk menggaruk pohon yang kayu yang keras rahang besar madu tidak proporsional karena terlalu besar sehingga tidak dapat memecahkan buah-buahan seperti kelapa gigi beruang ini lebih datar dan merata dibandingkan jenis bulan lain gigi taringan cukup panjang sehingga melanjut keluar dari mulut ukuran tulang tengkora kepala beruang madu pada umumnya gigi panjang tengkora 294,5 mm panjang kondilo basal 241,3 mm lebar zikomatik 214,6 mm lebar mastoid sekitar 170,2 mm dan lebar hit interorbital 75,5 mm dan lebar masih 76,2 m beruang ini beruang ini hidup di hutang-hutang primer hutang sekundar dan sejenis juga di lahang pertanian mereka biasanya hingga di pohon sekitar tingginya 7-7 2-7 meter dari tanah dan suka mematakan cabang-cabang pohon atau mematang melengkung atau mematang sarang habitat bulan ini terdapat di hujan tropesia Tenggara pengebarannya terdapat di Borneo, Sumatera, Indochina, Cinasata, Burma dan semenjung Malaya Oleh karena itu jenis ini tidak memerlukan masih hibernasi seperti orang lain tinggal di wilayah empat musim beruang beruang madu pada masa itu diketahui tersebut hampir sebuah bunuh Asia namun sekarang sekarang semakin jarang karena kehilangan karena kehilangan daripada implementasi habitat makanan burung ini yang pertama dia buah-buahan terus tanaman-tanaman jenis topis termasuk tunas tanaman jenis palem mereka juga memakan buah makan selangga madu burung dan kecil dan apabila buang madu makan buah biji ditelan utut sehingga tidak usah sehingga buang air besar biji yang ada di kotoran tersebut mulai tumbuh sehingga memadu pengerang yang sangat penting sebagai penggembar tumbuh tumbuhan buah biji besar seperti cempada durian, lahang ngahung, kerantungan dan banyak jenis selain pada wilayah yang telah diganggu pada wilayah karena wilayah mereka terganggu oleh manusia maka buang ini termasuk hewan langkai yang dilindungi dan karena terganggu wilayah mereka buang madu ini makan buang madu ini kebunsa dalam pertanian masuk ke pisang upaya terutama berlaku buang ini aktif di malam hari karena mereka disebut makhluk nocturnal mereka menghabiskan waktu di tanah dengan pohonan untuk mencari makanan kecuali berdina dengan anak-anak buang madu memiliki sifat solitar mereka tidak berhibernasi sebagaimana spesif bawang lainnya karena cuma pakaiannya tersedia sepanjang tahun dalam satu tahun buang ini bawang madu ini berjalan 8 km mencari makanan pelaku buang ini juga bisa menggali dan memakai juga manfaat untuk mencapai pasal pengalaman dan daur yang sangat penting untuk ujian topis bawang madu juga sangat berperan dalam meregenerasi hutan sebagai pengembal biji buah-buahan dan dikena sebagai panjang pohon yang ulung sifatnya pemalu hidup pengendiri aktivisasi sehari dengan potongan lain jejak jelajah yang luas perkembang biakan berorang madu tidak memiliki meskipun kawin termasuk apabila burung madu tidak memiliki berkawin tetapi perkawinan ini dilakukan suatu waktu apabila burung madu telah siap dikawini nama mengandung betina dari burung madu ini sekitar 95-96 hari anak yang dilakukan sekitar 2 ekor berjum 2 ekor selama 14 bulan burung betina dilakukan burung betina yang dilakukan dengan 1 bayi dan sangat jarang ditemukan membawa 2 bayi serta masjid ke milan hal ini sangat dimungkinkan yang berlumat sengaja menunda perkelinan untuk mengupayakan ke bayi terlahir sehidup memiliki berat badan yang cukup cuaca sesuai serta makanan yang tersedia dan jumlah yang memadai burung melahirkan di sarang yang bentuk kuah atau lubang pohon dimana bayi yang terlahir tanpa bulu dan masih sangat lemah tetap dan dapat bertahan hidup bayi akan tetap tinggal di sarang sampai ia mampu berjalan dan bersama hidupnya mencari makanan bayi burung madu dirugai hidup bersama hidupnya hingga bersih 2 tahun dan mulai hidup sejaman diri ancaman terhadap buang madu yaitu karena disebabkan oleh pengerusakan habitat yang terus terus menerus ancaman terbesarnya yaitu mereka sering atau mereka atau buang madu ini sering hilang habitat buang madu yang berupa hujan topis diantara fragmentasi hutan dan degradasi hutan disebabkan oleh pelaku manusia berupa pembalakan hutan secara liar tersebut penerbangan hutan untuk keperluan pekerbunan karet, kapas sawit, dan kopi ancaman lain bagi buang madu adalah dengan perburuan baik di kawasan di kawasan pelindungan maupun di kawasan pelindungan baik di kawasan pelindungan maupun di luar kawasan pelindungan maaf jika salah bagian tumbuhan ini bawang madu ini seperti katakan empedu data cairan banyak diperlenggalkan secara gelap untuk memenuhi penerbangan pasang penguatan personal selain itu konflik yang terjadi antara manusia dengan burung madu dikait dengan perusahaan milahnya petani yang juga mengupakan jenis ini rencana alamnya itu seperti kebakaran hutan untuk memenuhi kawasan hidup, burung madu, sekalian burungan harat dan kesejahteraan biaya tersediaan makanan konservasi ini sering dilakukan oleh kita bagi manusia untuk memelihara alam dan memelihara buang madu sebagai tidak tidak punah atau tidak atau sebagai pelajaran bagi anak cucu kita karena proses konservasi ini buang madu ini dia telah tersebut dalam appendix 1 of the convention on international threat in endergear species atau seed test sejak tahun 1979 yang mengatakan mereka tidak boleh dibuat siapapun perintahan lebih lanjut mengenai burung madu sedang dilakukan khususnya tentang dasar-dasar biologis, ekologis, serta perlakuan konservasi burung madu perlu difokuskan pada perlindungan terhadap hutan manajemen yang baik terhadap bidang perlindungan burung madu yang tegas terhadap perlindungan perlindungan burung madu menghentikan perdagangan anggota tubuh beruang tetap mengarungi konflik antara Malaysia dan burung madu di layutan sekian dari pembahasan saya pembahasan saya apabila saya ada kata-kata yang sudah dipahami ataupun jelasan saya sudah dipahami mohon diperbaiki dan komen maupun diluruskan dan apabila saya mau ada kesalahan mohon dimaafkan walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih